Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mengucap syukur bahwa setiap pagi ada matahari yang selalu bersinar. Juga mengucap syukur dimana air dari sungai mengalir ke laut dan lautnya tidak pernah penuh. Itu menandakan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, dia adalah pencipta alam semesta ini. Hari ini renungan harian sudah sampai di dalam pekota pasal 1, 2, 3 dimana ditulis oleh Raja Salomo. Seorang yang sangat berhikmat yang belum pernah ada di dunia ini, juga seorang yang sangat kaya sekali tak tertandingi. Dalam pekota ini Raja Salomo berkata bahwa adalah suatu kesiasiaan ketika kita bekerja berlelah-lelah di bawah matahari. Ataupun ketika kita berhikmat itu menambah susah hati dan ketika kita berpengetahuan itu banyak kesedihan di dalamnya. Jadi semuanya di dunia ini adalah sia-sia. Sedangkan arti dari sia-sia adalah lebih condong kepada tidak ada gunanya. Sedangkan dalam versi Ibrani tertulis Hebel. Hebel itu mempunyai arti seperti uap atau nafas kita. Jadi sesuatu yang dapat hilang lenyap atau tidak kekal atau tidak mempunyai keabadian. Dan di kita manusia di dunia ini tidak abad. Bapak Ibu, coba kita lihat telapak tangan kita. Hampir 90% manusia telapak tangannya berburakan huruf M. Dalam abad pertengahan Kristen Latin, M diartikan sebagai memento ari. Yaitu ingatlah kematian. Artinya bahwa kita pasti akan mati. Karena di dunia ini di bawah matahari tidak ada yang abadi yaitu Hebel. Jadi untuk apa Tuhan menciptakan kita di dunia ini? Tentu saja jawabannya adalah di dalam Beba Pasal 12 ayat 13-14 yaitu kita harus dekat pada Tuhan. Kita harus takut pada Tuhan dan berjalan sesuai perintahnya. Itu adalah kewajiban kita di dunia ini. Sebab kita akan diadili baik yang berlaku baik maupun yang berlaku jahat. Lalu Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa kita ini Hebel di dunia ini. Apa yang kita lakukan? Tentu saja kita akan berbuat terbaik untuk hidup kita dan akan memaksimalkan hidup kita. Ketika menjadi ibu rumah tangga tentu lakukan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ketika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang baik. Dan ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, pastilah kita akan memberi yang terbaik. Yaitu kita berlaku, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan telah dan dari Tuhan Yesus. Sehingga kita dapat menghasilkan buah roh yang boleh menjadi berkat. Dan itu adalah keabadian yang diperhitungkan ketika kita pulang nanti. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Dan ingatlah, hidup ini adalah seperti uang. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini.